Tapi ngomong-ngomong nih, kak Arya ini udah ada jodohnya, apa masih jodohnya ya? Nah itu para penonton-penonton subscriberku, jangan lupa di follow dan di kepoin channelnya Rianis Channel, nanti tipe kakak gimana sih tipe-nya? Tipe cowok yang diharapkan ya? Halo teman-teman, selamat datang di channel Lugulu Media Kali ini saya akan membuat video series kelanjutan dari Buka Suara Dimana saya akan membuat video yang ada kaitannya dengan anak muda, jomblo, pasangan, jodoh, aplikasi cari jodoh Yang terkhusus untuk Lamor Aku lagi chat dengan seseorang yang ketemu di aplikasi Lamor Mungkin buat subscriberku yang sudah sub-gera-gera nonton videoku tentang aplikasi Lamor Mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini Oke, saya dapetin nomor cewek di aplikasi tersebut Dan gue ajakin ngobrol, sharing tentang jodoh, jomblo, aplikasi cari jodoh, dan lain sebagainya Mungkin nanti ada tips buat para jomblo gimana cara dapetin cewek Kalau nggak, cara dapetin nomor cewek biar bisa kenalan lebih degat Oke, kita langsung call aja ya guys Nanti saya akan kasih Instagram ya Bersabar Halo Halo Assalamualaikum Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu Minta tolong sapa penontonku dong Karena banyak sekali yang sudah subscribe gara-gara aplikasi Lamor Dan teman kita yang satu ini ketemunya juga di aplikasi Lamor Dan bisa memperkenalkan diri siapa namanya silahkan kakak Assalamualaikum 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 Dan ini tinggal di Sumatera kegiatan makan tidur Luar biasa Hampir persis sama aku juga tadi baru bangun jam sekitar jam berapa ya? Jam setengah sembilan mungkin? Gara-gara semalam kita bergadang main Omed TV Dan ini kakaknya juga main di golef ya kak? Iya Jangan lupa di itu dong Eh Instagram aku di following dong Oh iya Instagramnya apa? Nanti aku juga coba tulis di deskripsi Ada Discord? Jam pria Oke Terima kasih sudah mau perkenalan Dan kita akhirnya bisa ngobrol bareng Ngobrol santai Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri lebih jauh Kegiatannya selain makan tidur Atau aku pancing pakai pertanyaan? Oke Jadi aku tuh di rumah Ngapain ya? Gak ada kegiatan sih Aku tuh lagi kuliah semester akhir Cuman karena jurusan aku belum terakreditasi Jadi aku nyempatin main lamor, main legal life, main apa aja yang bisa menghasilkan uang Oh gitu Emang aplikasi lamor bisa hasilin uang kak? Bisa Jadi kalau di aplikasi lamor itu kita daftar ke manajemen Terus itu bisa menghasilkan uang per minggu Caranya Misalnya sering chat Jadi ada caranya sih emang Terus Misalnya Kalau Kamu nih Telepon aku Aku dapat komen dari kamu Itu bisa dicayipkan Oh Sepertinya nanti ada khusus Kita bahas tentang lamor yang menghasilkan uang ya Ini kayaknya seru Bisa Bisa Mumpung kakaknya belum terlalu sibuk Masih semester akhir ya Iya Siapa tau ntar habis semester akhir Terus kerja Kita gak bisa komunikasi lagi Bener gak? Oh Itu kan aku Iya Kakak ini anak pertama Atau anak bungsu Atau anak Keberapa? Aku anak kedua Dari Keberapa Cewek sendiri Oh cewek sendiri Berarti Saudaranya Lain cowok-cowok Cowok semua Kalau boleh tau umurnya berapa nih semesternya 8? 23 23 22 Masih muda lah Aku Aku segini nih Hah? Serius itu? Serius? Serius? Emang kenapa? Tapi gak keliling Tapi gak keliling Tapi gak keliling Kayak masih seumuran aku gitu Oh Mungkin pembawaannya ya Terlalu polos Dan gak pikir Aku Bisa jadi Bisa jadi Jadi Menurutku Pekerjaan Pekerjaan juga Mempengaruhi kita loh Kalau misal kerjaan kita Cuman buat seneng-seneng Ya mungkin awet muda Iya gak? Iya bener Memilih kerjaan itu juga Sebuah keputusan yang Bisa mempengaruhi usia Atau raut muka ya Iya Bisa jadi Ini lokasi dimana? Di kamar Berarti ini salah satu cewek Yang tipenya Ngamar Kerjanya suka di kamar Iya bener Aku tuh Keren Jadi Sukanya di kamar aja Selain Menjadi Kreator di Lamor Maupun Biko Ada tempat lain Buat bikin video Atau apa gitu? Aku punya YouTube Di 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 Tutorial makeup kan? Iya Ini aku baru aja Buat video Oh iya Nanti Linknya Kirim ke WA ya? Nanti aku taruh deskripsi Makasih loh Oh iya Ya nanti yang pengen Kenalan nama kak Kak siapa namanya? Lupa Riani Kak Riani Nanti bisa follow instagramnya Dan subscribe channelnya Nanti bisa komunikasi sama dia Dia orangnya asik ya Nggak harus bayar loh Gratis Buat pelanggannya dan followernya Gratis bisa ngobrol Eh gimana? Kalo pake Amerika Lamor suruh bayar Oh iya Kalo di Lamor Itu mesti bayar Ya kan? Makanya follow IG nya dan subscribe channelnya Ya bener gak? Iya iya bener Hehehe Ya guys jangan lupa di subscribe ya guys channel aku Hehehe Promosi dong gue Gapapa nama channelnya apa? Aduh Rianis Channel Rianis Oh Rianis Channel ya Aku pernah kepoin salah satu videonya Oh udah liat ya Udah komen juga Aku tuh jarang liat komen lah ya Jadi gini ada pertanyaan yang mungkin sangat berat untuk dijawab Dan sangat kritis Misalkan nih kita pake aplikasi Lamor atau aplikasi lain Kadang kadang kan ada cowok yang minta nomor WA Atau minta IG Sebenernya kalo kakak Riani sendiri itu Kalo ngasih nomor WA itu pilih-pilih Atau gimana? Atau liat lewat orangnya? Atau gimana? Kalo lewat aplikasi Lamor itu ya Karena mungkin banyak yang konten-konten yang gak cocok gitu di aku Jadi aku milih-milih lah Liat-liat orangnya juga Gak sepembarangan Karena takut juga Karena menurutku disitu emang kebanyakan konten-konten negatif gitu Hehehe Tau lah disitu kalo udah masuk ke brandannya Itu semua gitu lah Isinya apa gitu ya? Jarang ada yang positif gitu Satu, dua, tiga, gitu Kayaknya sih gitu ya Kayaknya ya Tapi cek aja lah sendiri kelamornya kayaknya sih Berarti tetep pilih-pilih ya? Terus tipsnya buat cowok jomblo yang pengen dapetin nomor WA cewek itu gimana? Gimana cara mendekatinya? Atau Cewek tuh maunya diapain sih gitu? Oh gitu Bagus-bagus sih awal Awalnya tuh ya bagus-bagus kalo chat gitu Chat entah Disarankan jangan langsung telepon atau video call ya Chat aja langsung Karena kan ada cewek kadang Berarti ibadat Di telpon Di video Dia kayak infili gitu Baru Sok video Sok Telepon Telfon 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 Sok ceritanya kayak di dunia nyata Kita PDKT dulu ya Kan jodoh kawan yang tau Dimana Seperti Iya Iya Gopeng ngomong nih Kak Rianne udah ada jodohnya Apa masih jodohnya Aku masih jodoh Aku masih jodoh Nah itu para penonton subscriberku Jangan lupa di follow Dan di kepoin channelnya Rianne Channel Nanti Coba tau jodoh Temen-temen Kali aja anda wajah ya kan? ada apa ini? oh wajah ya kan? kali aja ada yang mau sama Riany, Riany siap tipe kakak gimana sih tipe cowok yang diharapkan? tipe cowok yang diharapkan ada tipe-tipe yang penting tahu agak aman dan lulus mau bekerja mau apa? mau bekerja sama rian mantul, gak cukup dengan cinta ya? ganteng gak? ganteng gak? oh kalau misalnya fisik fisik aku emang mendukung sedikit aja gak terlalu, biasanya juga ya gak masalah sih tapi kalau emang udah dikasihkan kayak gitu ya udah ya harus terima oh disyukur ya? karena jodoh gak ada yang tahu ya? nah ya bener tapi ngomong-ngomong kuliahnya jurusan apa? aku ngomong kuliah jurusan Buhan 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 tuh, dulu cita-citanya pengen jadi apa? kalau dulu waktu pertama kali sama sekolah SMA itu aku pengen jadi kalau gak bekerja rawat tapi gak tahu karena selalu nyambung hukum background dari ke bank malah kalau untuk usaha bisnisnya kan bu dan sekarang modal belum ada mungkin nanti setelah lulus bisa cari modal iya amin 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 biar anda mau ada yang penting kayak aku pengen dapetin nomor cewek ya paling gak niat dulu terus usaha baik-baikin si ceweknya jangan tiba-tiba terus video call jadi ilfil ya berarti mending pelan-pelan ya tapi pasti ya tapi kayaknya kak Riani ini orangnya santai ya santainya gimana? pembawaannya enak ya kak gajak ngobrol enak apa karena jurusannya hukum butuh orang lain? ahah ya omong jokong enggak maksudnya enggak maksudnya kalau hukum kan paling gak harus bersinggungan dengan orang lain juga kita harus baik-baik sama orang lain juga amin iya aku kuliah jurusan ini malah gak gak ke yang burungnya aku malah ke yang bisnis oh lebih ke bisnis ngomong-ngomong soal instagram tuh feednya kayaknya kebanyakan apa makeup sebenarnya itu kerjaan apa cuman iseng apa gimana sih? hobi aja oh hobi bukan kerjaan di salon jadi aku tuh emm apa ya tuman ingin di youtube doang kemarin tapi gak tahu buat video youtube itu kayak mager gitu jadi kayak ke instagram aja lo instagram jadinya kebanyakan ya tuh yang nonton juga lumayan tadi yang baru di upload itu yang 297 views ya followernya berapa sih? masih 1 bulu gini 1.700 ingin ya semoga aja abis video ini banyak yang follow jangan lupa di follow instagramnya di subscribe channelnya amin makasih promosinya makasih loh ini dong minta tolong buat nyuruh yang nonton video ini suruh subscribe oh iya buat kalian yang lagi nonton video ini yang lagi tiduran lagi ketawa-ketawa ya si kita berdua lagi lagi apanya namanya jangan lupa di subscribe di like di comment sebanyak-banyaknya jangan lupa kalau aku juga ya ke instagram aku youtube aku promosi nanti kalau misalkan videonya ya thank you misalkan nanti kalau videonya tembus banyak nanti kita akan sering-sering bikin video collab dengan Kak Aryani pokoknya dukung terus channel ini dan dukung terus channelnya Kak Aryani jangan lupa di follow instagramnya nanti kalau misalkan banyak yang lihat kita bikin seri selanjutnya iya gak? thank you Kak Aryani udah mengganggu waktu malam dan istirahatnya terima kasih terima kasih dadah thank you oke teman-teman itulah tadi perbincangan kita dengan pengguna aplikasi lamor cewek dimana dia terbuka dan sebenarnya kita kalau gak pengen dapetin nomor cewek lewat aplikasi apapun tentunya aplikasi lamor jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang gak sopan kita sama seperti hidup di dunia tapi kita harus mengapresiasi memberikan apa ya? memberikan yang terbaik seperti cowok kita ke cewek baru kita ke DKT terus 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 baru kita mendanomnya agar bisa kenal lebih dekat oke gitu aja sekali lagi jangan lupa di like share komen dan subscribe terima kasih okay sampai jumpa